Intro Tepati janji Chelsea relakan Oliver Giron gabung AC Milan AC Milan kembali memiliki secara harapan dalam memboyong Oliver Giron dari Chelsea Meski sama main belum lama ini menaikkan kontrak anyar Sejatinya kontrak Giron bersama klub asalan nembara tersebut akan berakhir pada 30 Juni 2021 Hal itu membuat kehebohan terkait situasi Oliver Giron dengan kepindahannya ke Milan Berbagai sumber mengklaim kesepakatan telah terjadi Tetapi situs resmi Chelsea mengonfirmasi pada Jumat 4 Juni 2021 Bahwa pemain berpaspor Prancis itu telah memperpanjang kontraknya hingga 2022 Manajemen The Plus memutuskan untuk mengaktifkan opsi perpanjang satu tahun untuk Oliver Giron Menurut kabar tersebut dari jurnalist Sikolo Syirah Chelsea telah mengonfirmasi kepada agen Giron bahwa mereka akan berusaha menepati janji mereka untuk melepaskan sang pemain Tanpa biaya ke klub asing Di luar Liga Inggris kabarnya perpanjang kontrak diambil Chelsea agar Giron tidak bergabung dengan klub rival di Liga Primer Inggris AC Milan masih menjadi klub yang paling meminati jasa Oliver Giron Giron sendiri memberikan sinyal bahwa dirinya tertarik dengan AC Milan AC Milan masih menjadi klub yang paling meminati jasa Oliver Giron Giron sendiri memiliki sinyal bahwa dirinya tertarik dengan AC Milan dengan penyebut skuad besutan Stefano Pioli itu sebagai klub yang hebat Raih Liga CMB di Chelsea Presiden PSG tak menyesal pecah tukal Temasukal mampu meraih Liga CMB dengan Chelsea Presiden PSG Nasir Al-Khelaifi menegaskan Jika pihaknya tak lagi menyesal pernah memecat tukal dari kursi pelatih Priyasa Jerman ini di luar dugaan mampu mendograk performa Chelsea dalam waktu yang relatif singkat Dia berhasil membuat The Blues pemenangi gelar Liga Champion Tukal hanya mampu membawa PSG tampil di final Liga Champion tahun lalu Al-Khelaifi turut senang dengan keberhasilan tukal meraih Liga Champion bersama Chelsea Apakah masalahnya PSG? Apakah lebih sulit untuk menang di Paris? Saya tidak tahu, ini Paris mungkin ada lebih banyak tekanan di klub-klub besar Kata Al-Khelaifi kepada Al-Khelaifi Saya tidak mengatakan Chelsea bukan klub berat Mereka pantas menang, mungkin Tomas bisa belajar dari pengalamannya tahun lalu di final Ini tentu merupakan nilai tambah, bagus untuk mereka Al-Khelaifi juga menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah menyesali keputusannya memecat tukal Menyesal tidak sama sekali, kami tidak menyesal, kami harus melihat ke depan Chelsea telikung Manchester United dalam transfer Saul Niguez Manchester United mendapatkan tantangan baru dalam transfer Saul Niguez Lendang Atletico Madrid itu kabarnya akan coba dibajik Chelsea di musim panas nanti Denganasi dari mundo Defortivo, Manchester United terancam gagal mendapatkan Saul Karena Chelsea tengah bergerak cepat untuk mengamankan sang gelandang Menurut laporan tersebut, Chelsea saat ini bergerak cepat untuk mendapatkan jasa Saul Kemasukan dilaporkan ingin memperkuat lini tengah Chelsea Yang menilai Saul bisa menghadirkan dimensi yang baru untuk squad The Blues Itulah mengapa ia meminta manajemen Chelsea untuk bergegas mengamankan jasa sang gelandang Aparan itu menclaim bahwa Chelsea mendapatkan halangan itu untuk transfer Saul Atletico Madrid memang bersedia menjual sang gelandang, namun mereka mematok harga sekitar 80 juta euro Chelsea kabarnya keberatan dengan harga itu dan mencoba menegol Atletico untuk menurunkan harga jual sang gelandang Chelsea sendiri dilaporkan tidak memprioritaskan belanja gelandang The Blues lebih memprioritaskan belanja striker baru di musim panas nanti Chelsea memiliki pemain yang lebih mahal dari klien Bape dan Jade Sangko Siapa sangka Chelsea ternyata memiliki pemain yang lebih mahal dari klien Bape dan Jade Sangko Yang dimaksan mohon yang nilai transfernya tengah meroket Mas menurut tampil apik sepanjang musim 2020-2021 kemarin Dengan tercatat mengatungi 9 gol serta 9 asis dalam 54 penampilannya bersama Chelsea Karinia semakin melejit setelah ikut mengatarkan The Blues menjadi juara Liga Champion Runner api ala FA dan menebus 4 besar kelasmen Liga Inggris musim ini Mohon juga secara ajaib mampu beradaptasi dengan Thomas Sucal setelah ia menjadi anak emas Dan selalu diadakan oleh Frank Lampard sebelum dipecah dari Stample Break Karinia yang makin melejit juga beri bas pada nilai transfernya yang melonjak lebih dari 10 juta posterling Posterling atau 201 miliar dan lebih mahal dari klien Bape dari Jade Sangko Menurut CS Football Observatory Master Mon sebelumnya juga dibantrol dengan seharga 93,6 juta posterling atau setara dengan 1,88 triliun Namun kini naik menjadi 106,3 juta posterling atau 2,14 triliun Jade Sangko sendiri saat ini dihargai 103,9 juta posterling atau 200,9 triliun Sedangkan klien Bape serga 101,7 juta posterling atau setara dengan 205 triliun Data tersebut juga membuat Mason Moon berada di peringkat 10 dalam daftar pemain dengan nilai tertinggi di dunia Sejak bergabung dengan tim senior Chelsea pada tahun 2019, Mason Moon tampil cukup apik Dan mencatatkan 8 gol dan 6 asis dari 53 penampilannya di semua kompetisi Kemudian ia menunjukkan peningkatannya saat di musim 2020-2021 kemarin Dengan masing-masing mencetak 9 gol dan asis dalam 54 laga di semua kompetisi Maurizio Sari dikabarkan telah meminta Lazio untuk menjadikan gelandang Chelsea Ruben Loftusik sebagai transfer pertamanya musim panas ini Pemain berusia 25 tahun itu baru saja menghabiskan musim dengan status pinjaman di Fulham Dan membuat 32 penampilan untuk tim Aswan Scott Parker tersebut di semua kompetisi Loftusik juga sempat menunjukkan perkembangan signifikan di Chelsea Selama satu musim Maurizio Sari di Stavobre Dan pelatih asal Italia tersebut mengklaim pada 2019 bahwa sang gelandang Bisa menjadi salah satu yang terbaik di Eropa Namun Cedera Siles juga pada akhir musim 2018-2019 membuat Loftusik Juga harus menepi selama 13 bulan Dan iakini kesulitan untuk kembali mendapatkan peran reguler di tim utama The Blues Dan kini Skatesport Italia mengklaim bahwa Sari tertarik untuk memboyong Ruben Loftusik ke Lazio Sebagai salah satu transfer pertamanya di klub tersebut Sari sendiri diperkirakan akan ditunjuk sebagai manajer baru Lazio pekan ini Dan pelatih asal Italia itu telah meminta pemilik klub Claudio Lotitio untuk merekrut Loftusik di musim panas ini Berbicara awal tahun ini, Loftusik juga menyebutkan Sari sebagai manajer paling berpengaruh dalam karirnya sejauh ini Saya merasa dia jujur kepada saya, kata Loftusik, kepada program Matchday Full Hub Pada awalnya saya tidak bermain, dia memberi tahu saya mengapa dan juga berkata jika saya ingin bermain Saya harus melakukan ini dan itu memberi saya sesuatu untuk dikerjakan Dan akhirnya saya memulai melakukan apa yang dia minta dan saya bermain Saya merasa itu adalah musim yang bagus Dan di kepala saya setelah musim itu saya seakan berkata, kita akan meneruskan musim depan Tetapi saya mendapatkan cedera parah dan menghentikan perkembangan saya Tetapi sekarang saatnya untuk membangun lagi Terima kasih telah menonton!